Di segmen kedua ini, gue mau nambahin film-film yang sebelumnya belum gue masukin dan masih sama filmnya bakalan membuat kalian senyum-senyum sendiri. Nggak hanya bisa bikin kalian baper dan senyum-senyum berkat alur cerita yang penuh cinta ini, namun juga ketawa ngakak berkat komedinya yang sangat jempolan banget dah pokoknya. Oke, welcome back to the next cinema channel buat siapapun yang belum nonton part pertamanya, kalian boleh nonton dulu dan gue juga bakalan naruh linknya di kolom deskripsi. Dan yang terpenting buat kalian yang belum subscribe, bolehlah pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah langsung aja mari kita masuk ke list filmnya. Film terbaru Garapan Netflix ini berhasil menduduki tangga popularitas pada saat penayangannya. Bukan cuma memberikan cerita cinta yang klise, tapi juga mencoba mengangkat pesan moral yang coba disampaikan oleh pemerannya. The In Between mengisahkan kehidupan remaja bernama Tessa yang nggak percaya akan adanya cinta. Namun segalanya berubah ketika seorang pria bernama Skyler senior yang sangat romantis datang ke dalam kehidupannya itu. Saat benih cinta mulai tumbuh, sebuah tragedi justru menimpa keduanya. Sebuah kecelakaan terjadi yang membuat Tessa harus kehilangan Skyler untuk selama-lamanya. Atas keyakinan yang tinggi akan cintanya kepada Skyler dan berkat bantuan sang sahabat, Tessa menghubungi kekasihnya itu untuk terakhir kalinya. Dia ingin mewujudkan cerita cinta yang nggak terduga bagi keduanya. Buat kalian yang lagi nyari film romantis remaja baper, gue sangat saranin nonton yang satu ini. Karena The In Between memiliki cerita cinta yang unik dan bikin baper pastinya. Apalagi diperankan oleh aktris yang sudah lihai dalam memerankan gadis remaja tentang urusan percintaan yaitu Joy King. Dipasangkan juga dengan Kyle Allen yang karismanya semakin menarik minat para penontonnya. Apalagi di sutradarai Ariposin The In Between berbeda dengan film percintaan pada umumnya. The In Between tayang perdana pada 11 Februari 2022. Sebuah film romantis yang juga mencoba memberikan pesan mendalam ini berhasil di rating IMDB sebesar 5,8 dari 5,000 pengguna akun serta di label PG-13. Film romantis yang sempat viral di salah satu aplikasi yang sangat familiar banget di Indonesia. Bahkan karakter utamanya yaitu Tim Lewis mendadak menjadi idola di filmnya ini. Rudy Mingloff berkisah mengenai seorang wanita muda bernama Angel yang tinggal dan bekerja di rumah bordil yang dijalankan oleh Dukus. Suatu hari seorang petani yang sangat baik yaitu Michael Hoss berdoa agar Tuhan memberinya seorang pasangan. Kemudian pada hari itu Michael Hoss melihat Angel saat dia berjalan-jalan melalui kota. Dikejutkan juga oleh kecantikannya Michael Hoss menganggap kejadian ini sebagai tanda bahwa Tuhan mendengarkan doa-doanya itu. Dan dengan demikian dia mulai mengejar Angel. Michael Hoss bersekeras menyelamatkan Angel dari rumah prostitusi dan menjanjikannya kehidupan yang layak untuk Angel dengan cara menikahinya. Dan menghujaninya dengan cinta dan penuh kasih sayang. Rudy Mingloff merupakan sebuah film adaptasi dari novel terlaris karya Friends in River yang dirilis pada tahun 2022. Di film ini kalian bakalan dibikin kagum dengan ketulusan cinta yang coba disampaikan film ini sendiri. Disuradarai oleh DJ Coruso yang sudah gak diragukan lagi soal penyutradaraannya itu. Dan juga berhasil membawakan film ini dan diminati oleh banyak jutaan orang. Apalagi dimainkan oleh Tom Lewis yang sepertinya karakternya sangat diidam-idamkan oleh kaum hawa. Dia sangat berhasil melebur ke karakternya itu. Apalagi Abigail Cohn yang damn perfect banget dia di film ini. Rudy Mingloff tayang pertama pada 21 Januari 2022. Film yang memberikan kisah ketulusan cinta ini berhasil mendapat rating dari situs IMDB sebesar 6,5 dari 4 ribu pengguna akun serta dilabeli PG-13. Sudah menjadi kewajiban bagi sebuah film sequel untuk menampilkan cerita yang lebih mendalam dan meluas dari yang pertama disuguhkan oleh filmnya sendiri. Tall Girl 2 bakalan membawakan itu semua dan mencoba untuk menguak kembali kisah percintaan antara karakternya sendiri. Tall Girl 2 masih melanjutkan tentang film pertamanya di mana 3 bulan berlalu sejak pidato Jodie yang menginspirasi di pesta sekolahnya. Kini Jodie menjadi populer dan berpacaran dengan Jack. Ada juga Stick yang masih berusaha berbaikan dengan mereka. Tapi Farida dan Jack masih belum bisa memaafkan sikap Stick walaupun Jodie sudah memaafkannya. Audisi pentas musical sekolah sudah dibuka dan Jodie mendaftarkan namanya itu. Begitu juga dengan Stick dan Kimmy rival sejatinya. Mendadak Jodie mendengar bisikan-bisikan bernada negatif di pikirannya yang menganggap bahwa dia gak memiliki talenta dan semuanya hanya keberuntungan aja. Setelah Jodie mendapatkan posisi pemerintama di pentas tersebut. Tall Girl 2 film romantis termaja yang berhasil banyak diminati pelanggan setia Netflix. Perkembangan karakternya sangat bagus dibandingkan film sebelumnya. Konflik yang coba ditawarkannya juga sebenarnya lebih kompleks untuk film ini. Apalagi suradara Emily Tink cukup bertalenta menggarap adegan demi adegannya sehingga kelanjutan ceritanya berjalan dengan sangat baik. Ya walaupun membuat tempo film ini mungkin terasa cukup lambat. Setidaknya hubungan antara Jodie dan orang-orang di sekelilingnya dipaparkan dengan lebih baik daripada di film pertamanya. Apalagi karakter Jodie yang diperankan Ava Macell sangat mencuri perhatian gue dari awal muncul sampai selesai. Tall Girl 2 time pertama pada 11 Februari 2022. IMDb memberikan rating untuk film kisah cinta remaja ini sebesar 4,7 di IMDb dari 3.000 pengguna akun serta dilabeli TVPG. Film yang masih garapan Netflix yang mengangkat tentang kerajaan dibarengi bumbu-bumbu romantisme yang sangat manis. The Royal Treatment film yang bakalan memberikan cerita seru dan unik untuk para penggemar film romantis remaja. The Royal Treatment mengisahkan tentang Isabel yang menjalani hidupnya sebagai seorang penata rambut di sebuah salon bernama Belisme milik orang tuanya. Suatu ketika Pangeran Thomas dari Lafayette ingin memotong rambutnya dan meminta Walter asistennya untuk mencarikan penata rambut terbaik di New York. Di perintah memanggil penata rambut dari salon tempat orang-orang besar bernama Bel, Walter malah memanggil Belisme yang memiliki moto B Salon in New York. Kisah cinta antara Izzy ataupun Isabel dengan Pangeran Thomas dimulai ketika Walter menebus kesalahannya dengan menyarankan salon Belisme untuk menjadikan penata rambut di acara pernikahan Pangeran Thomas dan tunangannya yaitu Lauren. Kisah cinta fantasi yang mungkin bagi sebagian orang gak akan pernah masuk akal ini mungkin bakalan menjadi tema yang umum sebagai cerita cinta. Tapi it's okay karena asli memberikan kisah romantis manis yang bakalan bikin proper buat kalian siapapun yang nonton filmnya. Ceritanya sangat menarik untuk diikuti dari awal sampai akhir apalagi berkat arahan surah darah Rick Gibson, tensi ceritanya terjaga dengan sangat baik. The Royal Treatment tayang pertama pada 20 Januari 2022. IMDb memberikan rating untuk film romantis dari dunia kerajaan ini sebesar 5,2 di IMDb, default dari 8 ribu pengenang akun, serta dilabeled. Sebuah film yang bakalan memberikan kisah romantis manis dibarengi dengan komedi gokil yang dijamin bikin kalian ketawa ngakak. I Want You Back juga menggabarkan kita gak ikhlas kalau mantan kita bahagia. I Want You Back bercerita tentang Peter dan Emma adalah orang yang gak saling kenal. Di usia yang 30 tahunan, keduanya telah ditinggalkan oleh pasangan masing-masing yaitu Anne dan juga Noah. Mereka gak bisa mengakui kenyataan pahit bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Keduanya bertemu dan langsung berhubungan karena takut hidup sendirian selama-lamanya. Keduanya juga memutuskan untuk bekerjasama pada misinya dalam memenangkan kembali mantan mereka dengan cara menghancurkan hubungan saat ini yaitu Anne dengan Logan dan juga Noah dengan Ginny. Gak bisa move on dari sang mantan dan akhirnya rela melakukan apapun untuk kembali mendapatkannya. Sepertinya cerita seperti ini jarang banget diangkat ke layar lebar apalagi film buatan Hollywood. Akan tetapi I Want You Back berhasil mempresentasikan filmnya dengan sangat baik. Jason Orley beruntung banget memiliki pemeran yang semuanya bermain dengan sangat bagus. Karakternya di film ini benar-benar digali sedalam mungkin. Baik itu Jean Slade yang bermain cukup gokil ataupun Charlie Day dan Scoot Eastwood yang sama halnya bermain cukup keren di film ini. I Want You Back tayang berdana pada 20 Januari 2022. IMDb memberikan rating untuk film romansa yang gagal move on dengan mantannya ini di rating 5,3 di situs IMDb dari 8000 pengguna akun serta di labeli. Oke mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film romantis terbaru yang datangnya dari Hollywood ini. Dan juga ini merupakan part keduanya yang bisa gue share buat kalian semua. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke sekian dari gue Are, see you in the next film. Sub indo by broth3rmax